Jadi awalnya dulu gimana sih, Kang? Bisa ngalamin cemas gitu? Waktu tidur saya... Sub indo by broth3rmax Halo sahabat, kembali lagi di kanal youtube Aria Suri Official Kanal pemberdayaan diri untuk anda semua kali ini Saya bersama klien saya, ini yang bersedia di wawancara Dan tentunya video ini untuk memotivasi rekan-rekan semua yang mengalami psikosomatis Khususnya yang punya cemas berlebih dan asam lambung ya, Kang ya Nah ini perkenalkan, ini adalah Kang Umar tinggal di Serang, Banten ya, Kang Nah Kang Umar, boleh sedikit cerita perjalanan mengalami kecemasan Sampai takut gila, terus takut apalagi, Kang? Takut mati Takut mati terus? Takut berjalan jauh Nah, takut berjalanan jauh juga Nah, nanti kita akan simak ceritanya awal Mulakan Umar ini mengalami ketakutan berlebihnya Jadi awalnya dulu gimana sih, Kang? Bisa ngalami cemas itu? Waktu tidur saya... Pas jam 2 Jam 2 pagi Jam 2 pagi Kok begini amat kata saya Kenapa ini? Pas pulang bilang ke orang tua kenapa gitu Terus dibawa ke ini Ke klinik Klinik Ke pesis masa ya Pesis kemas Terus? Ya, dia dirinya Ya, ini memang gak apa-apa Cuma asam lambung kan Cuma asam lambung Cuma pikiran, Kang saat itu pikirannya apa? Pikirannya udah kacau Pikiran takut mati Takut gila Takut Segala rupa Termasuk keluar Terus gini, Kang Itu mengalami itu Berarti awalnya gak tau itu asam lambung? Gak tau Habis itu hilang sendiri katanya? Hilang sendiri Pas dibawa ke pusis kemas Kok Nyaman? Nyaman lagi Ngopi? Ngopi lah Ngopi lagi, ngerokok lagi Ngerokok lagi Gitu lagi? Enggak? Enggak, tadinya emang gak berani ngerokok Gak berani ngerokok Pas dateng kesini Diterapi Se satu sesi Yang sesi pertama Sesi pertama Langsung ngerokok Ngopi lagi Tapi gak ada sampai kamu Gak ada Oh iya Berarti waktu cerita awal-awal Datang ke pusis mas nih ya Teruskan Pulang Itu udah gak cemas lagi Gak gak cemas lagi Mungkin beberapa hari lagi? Pas keselang dua hari kok Begini lagi gitu 6 lagi Selisih dua hari sahabat-sahabat Dari pusis kemas Kan ke pusis mas Sudah gak ada sensasi Terus pulang ke rumah Ternyata di rumah dua hari gitu lagi Ke pusis mas lagi? Balik lagi Ke pusis kasus lagi Tanya lagi Tanya lagi Kenapa? Kenapa? Gitu Ternyata? Minum obat kok gak ada ininya kata saya, gak mempan gitu ya, gak ada ngaruhnya kata saya larilah ke ini, ke orang pinter, karunya ada yang gimana-gimana lah gak suka gitu ya, tambah kepikiran, kata mah kepikiran, ngaco, rasa gak nyaman ya tuh tadinya udah lagi takut, terus ditambah dapet info begitu, tambah luar biasa berarti pikiran akan saat itu pasti mati nih, wah pasti saya mati nih, jadi di tubuh apa aja sih kan yang paling sering dirasanya di perut sama di dada, panas, di perut gak nyaman, tiap hari tidur, tidur gak bisa, tidur gak bisa berapa bulan itu, kalau gak salah nyampe 6 bulan wah setengah tahun tuh sebat-sebat, tidurnya kacau lah ya, kacau, serampangan serampangan siang, tidur sulit, sulit, gak bisa, sama sekali makan juga mantang, mantang, nah terus gini kan, setelah kamu tau ini ngalami asam lambung atau orang biasa sebut psikosomatis atau anxiety lah ya, umumnya orang tau ya itu, berarti itu sebelum mengenal apa itu anxiety, terus apa yang perlu dipantang dan lain sebagainya, kan berarti tiap hari mengalami ketakutan luar biasa ya iya, terus dapet info tentang psikosomatis yang segitu dari mana, awal? iya, buka-buka Youtube, oh buka-buka Youtube, perasaan, oh iya, perasaan takut mati dan lain, terus buka Youtube Mas Arya kebetulan dulu ada orang serang namanya Kang Ilham kan Ilham, nonton Youtube, nonton Youtube Mas Arya bincang dengan Kang Ilham, terus datangin ke rumahnya Kang Ilham ya iya, datangin, datangin saking penasaran, penasaran, bener jadi, sama enggak sakitnya kaya gini, datangin kesana? datangin, ternyata udah sehat dia ya, sehat, badannya segar lagi, terus dari situ sharing, sharing sama dia, terus kata Kang Ilhamnya gimana? iya, sama-sama, kaya gini ya, terus cemas, takut ini, takut itu, gitu ya Kang Ilham terus akhirnya akan memutuskan datang, alhamdulillah, ini juga katanya rencana mau apa, udah sehat sekarang ya, alhamdulillah rencana mau bakar-bakar apa kan? bakar-bakar ayam asik tempatnya Kang Ilham mantap, nah nanti Kang Ilham tuh kedatangan tamu bakar-bakar ayam nih ucapan terima kasih dan apa, rasa syukur karena diketemukan Kang Ilham juga karena nonton video Kang Ilham juga ya Kang Ilham oke Kang, berarti total berapa lama mengalami ini? kan 6 bulan itu nggak bisa tidur ada setahun? 2 tahun 2 tahun hampir 2 tahun berarti 2 tahun sama 2 tahun ini apa aja udah dicoba ya Kang? udah dicoba kenapa aja? udah ngomong apa obat apa herbal juga apa aja udah dicoba ya Kang ya nah terus akhirnya kan melihat kanal Youtube Mas Arya terus mempelajari tentang apa itu psikosomatis dan anxiety terus apa yang didapat ilmunya Kang dari Youtube itu? iya ilmu maksudnya ilmu yang didapat ketika nonton Youtube itu bisa bisa mengendalikan lah nah siap berarti denger audio ya audio terapi terus olah nafas kan? olah nafas baik Kang coba ceritakan dari sesi 1 sampai pertemuan hari ini sesi pertama udah mulai berani ngopi dan merokok orang terus pertemuan berikutnya makin percaya diri percaya diri pede pede lah ya terus ketiga dan akhirnya hari ini adalah pertemuan keempat sahabat-sahabat bersama Kang Umar ini jadi selisihnya ada 2 bulan Kang atau 3 bulan ya? 2 bulan 2 bulanan lah ya ini juga Mas Dari tadi nggak tahu Kang Umar mau datang gitu lagi kerja bakti Kang Umar apa yang dilakukan di rumah agar teman-teman yang nonton Youtube ini juga bisa termotivasi biar cepat pulih motivasi buat teman-teman ya latihannya apa di rumah? latihan di rumah olah nafas olah nafas tuh sahabat-sahabat berapa menit Kang? 6 menit 6 menit tuh jadi Kang Umar ini selama sehari tuh 6 menit olah nafas berjemur berjemur olahraga olahraga tapi nggak terlalu cantik nggak kita jalan aja bertahap bertahap tuh sahabat-sahabat terus selanjutnya kita berdoa berdoa nah itu berdoa pasti ya Kang iya sisanya enjoy ya Kang enjoy terus kumpul-kumpul bersama teman-teman? iya sekarang udah berani udah berani ya karena memang dengan berkumpul itu kadang lupa ya iya cuma tadinya saya memang disini takut takut berkumpul takut keramaian keramaian takut nah cuma ya sama seperti klien yang lain ketika udah enaknya terus pada begadang lagi ya Kang hahaha ngobrol lagi sampai pagi ngobrol lagi kadang masih ada kerasa nggak nyaman nggak diperutkan? iya sekali-sekali bukan lewat biasanya kalau lagi apa? begadang atau lagi? iya lagi begadang lagi ngobrol kalau lagi ngobrol kadang ada ya tapi masih bisa ini mengendalikan jadi gini Kang Umar ini sebet-sebet ternyata senang begadang juga itu biasanya apa sih Kang yang diobrolin kalau mumpul? iya ya paling kalau ada keluhan gitu sama keluhan di perut itu ngobrolin ngobrolin tentang sensasi sensasi itu sama tetangga-tetangga yang alami gini ada ada tetangga dua tahun lebih sama kayaknya sama temen jadi kadang temen akrabnya itu ngalami berapa tiga tahun lebih dua tahun lebih dua tahun lebih terkadang konsulnya atau sharingnya dengan Kang Umar ini sahabat-sahabat jadi jadi motivator terus kemarin sering begadang juga jadi panitia ya panitia 17 Agustus lomba-lomba terus kebetulan ngadain turnamen apa tadi Kang? turnamen layangan lomba layangan lomba layangan hadiahnya kambing itu juga sponsornya dari Kang Umar ini sebagai bentuk wujud syukur ya terus di keramean gitu kemarin acara lomba-lomba lupa sensasi lupa lupa ya nah itu sahabat-sahabat jadi ketika kita mengalami kecemasan berlebih kalau memang waktunya sudah sembuh-sembuh ya jadi tidak perlu takut nah ini contohnya ini ya Kang Umar ini sehat lagi damai lagi dulunya juga sama kayak rekan-rekan takut mati takut gila takut gila yang paling dominan lihat orang gila Kang Umar ini takut banget sahabat-sahabat terus merokok ngopi takut waktu pertama datang yang jelas lemes kurus waktu pertama datang sekarang belum nimbang lagi nih ya belum tapi makan enak makan enak oke hikmah yang Kang Umar dapatkan mengalami ini hikmah hikmahnya jadi tahu apa gitu jadi lebih baik lah lebih baik lah ya jadi gak nakal lagi iya gak nakal lagi gak nakal lagi terus udah tahu kalau berpikir positif itu berpengaruh ya kan ya negatif itu gak boleh nah ini jadi banyak pelajaran kan nah sekarang motivasi untuk rekan-rekan yang menonton kan biar cepat bangkit dan semula motivasi buat teman-teman yang masih mengalami apa namanya kecemasan kecemasan yang berlian ya kita mengalami ini kita mengalami ini tidak kebetulan ya tidak kebetulan yang terpenting yang terpenting kita semangat bahwa enjoy terus kita ada sensasi apa cuekin aja itu kuncinya ya kan itu kuncinya karena kalau dipikirkan kalau dipikirkan makin 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 ngejadi makin ngejadi dan gak karuan ya oke terus sensasi di tubuh berarti yang sering yang sering terasa oleh Kang Umar itu di perut dan di dada tidak nyaman terus di badan ada nyeri-nyeri atau enggak iya nyeri dari dada panas lari kesini ke punggung berarti sering pijit sering pijit kerokan juga kalau pijit enggak kalau kerokan hampir setiap hari karena gak nyaman dibungi gak nyaman jadi rasanya itu kayak tidur salah kan ya iya gak nyaman kadang sampai belakang sampai belikat kadang pinggang pernah pinggang pinggang sakit pinggang tuh kadang beberapa klien saya ada yang tanya emang saya pinggangnya sakit apa bukan ginjal itu kan kadang takutnya gitu iya takutnya ginjal bukan gitu nah terus kadang kedutan kadang kedutan betul pindah-pindah pindah-pindah terus pandangan ngeblur gak ngeblur kelengan kelengan lengkap sama seperti sahabat-sahabat yang sering bertanya terus kelengannya ngilanginya gimana kan ngilanginya ya ntar juga hilang sendiri hilang sendiri yang penting gak usah dipikirin gak usah dipikirin minum air hangat sama gula gak iya nah itu sahabat-sahabat biasanya itu jadi beberapa yang minum air hangat sama gula biasanya kelengannya lebih cepat pulih daripada yang tidak gitu nah terus tidak perlu dipikir kalau kelengan kadang-kadang ada yang takut ada kanker otaknya tumornya dan lain sebagainya segala dipikirin lah kalau orang cemas itu ya kan ya gitu berarti segala sudah hal sudah dilakukan dan memang pada akhirnya Kang Umar ini mengetahui bahwa ternyata yang dominan adalah pikiran pikiran karena ketika pikiran sudah pulih perut tidak nyaman pun tidak terpikir ya gitu masih sering kadang tidak nyaman di dada di perut tapi udah gak kepikiran takut gini itu gitu kalau dulu kan begitu ada sensasi di perut atau dada takut mati takut mati wah ini kenapa langsung rebahan rebahan pernah cek seluruh badan gak pernah ke rumah sakit pernah berarti selama mengalami ini udah habis-habisan ya habis-habisan waktu materi materi segala waktunya sehat terus buat Kang Umar salam bangkit untuk semua untuk rekan-rekan yang menonton motivasi buat teman-teman intinya kita berjuang ayo berjuang kelawan dari lingkaran ini lah ya dan lingkaran yang gak jelas semangat teman-teman yang nonton video ini ini cuma pikiran pikiran kita sehat lagi dari gangguan kecemasan berlebih ini nanti juga yang sulit tidur seolah-olah tidak bisa sembuh semua bisa sembuh lagi ya kan bisa nah ini contohnya nah ini contohnya takut mati 2 tahun bumar buktinya ada di sini nah takut mati 2 tahun buktinya masih ada di sini sehat lagi sehat lagi terus aktif lagi jadi panitia malam 17 jadi untuk sahabat-sahabat tetap semangat padahal ini semua akan sehat lagi damai lagi tenang lagi mungkin sekian video saya dengan Kang Umar ya sahabat-sahabat nanti jadikan video ini motivasi bahwa semuanya bisa sehat lagi intinya untuk sahabat-sahabat tetap kolak nafas dengarkan audioterapi di kanal YouTube Mas Arya dan selalu olahraga tadi olahraganya Kang Umar itu jalan-jalan di sekitar nah itu diupayakan terus berjemur sahabat-sahabat dan jangan lupa berdoa kepada lo agar semua gangguan yang kita alami dapat diangkat lagi dan kita sehat lagi seperti dulu lagi pokoknya surya seterus untuk sahabat-sahabat semua saya Ria Surya dan di samping saya ada Kang Umar undur diri salam bangkit untuk semua ingat hipnoterapi ingat Arya Surya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.